ini dia tttt dan sahabat semua hasilnya es kul kul coba manis sekali mantap sekali pisangnya juga manis Assalamualaikum tttt dan sahabat semua jumpa lagi dengan saya akang amic di video kali ini saya akan membuat es kul kul ini bahannya dari pisang pisang ketan cara membuat es kul kul pisangnya harus matang dan pilih yang manis ini pisang ketan manis banget tttt dan sahabat semua pertama-tama kita kupas dulu si pisangnya pisangnya harus benar-benar matang tttt dan sahabat semua dan iris ujung di ujungnya dan tancapkan si setiknya ini setiknya banyak di warung-warung dan bikin juga bisa tttt dan sahabat semua dari bambu kita tusuk satu persatu ini sangat mudah sekali tttt dan sahabat semua bikin es kul kul nah yang ini kita potong-potong yang 3 biji buat jualan juga tttt dan sahabat semua ini menarik banget dan disukai anak-anak nah kita tusuk satu persatu ini ditusuknya cukup 5 biji nah kita singkat saja sudah ditusuk semua tinggal kita masukkan ke dalam freezer supaya si pisangnya menjadi beku nah ini dia coklatnya coklat batangan ini sudah saya siapkan ini bungkusnya coklat ini banyak di toko-toko toko kue ya banyak di warung-warung tinggal kita masukkan si coklatnya ke dalam gelas sudah dimasukkan kita tuangkan air mendidih dan si coklatnya yang ada di gelas kita celupkan gelasnya tunggu 5 menit supaya si coklat ini meleleh seharusnya ini diiris-iris dulu ya biar cepat ini sekitar 5 menit nah kita singkat saja sudah 5 menit sudah encer dan sudah meleleh kita aduk-aduk dulu jangan lupa ditambahkan minyak minyak goreng ya tttt dan sahabat semua kita aduk-aduk kalau terlalu kental bisa ditambahkan minyak lagi tttt dan sahabat semua nah ini si pisangnya sudah beku tinggal kita kasih coklat dan ini coklatnya juga sudah siap tinggal kita celupkan si pisangnya di dalam coklat ini saya terlalu sedikit coklatnya dan tempatnya juga kurang besar dan kurang tinggi ya gelasnya kalau bisa gelas plastik yang tinggi itu biar dicelupkan langsung merata si coklatnya nah kita diamkan dulu beberapa detik nah kalau sudah setengah kering kita kasih maese seres yang warna-warni wuuh cantik sekali tttt dan sahabat semua bikin menarik pembeli ini mah satu sudah tinggal kita satu lagi celupkan lagi ke dalam coklat diputar-putar hingga merata ya kalau gelasnya tinggi dan ininya agak banyak coklatnya tinggal dicelupkan doang satu kali terus saja ini mah kurang tinggi jadinya ada yang nggak kebungkus coklatnya nah kita kucurkan si mese seresnya biar cantik Wow mantap sekali ini dijual 2000-an juga bisa tttt dan sahabat semua tergantung besar dan kecilnya tinggal kita ukur di mana yang seribuan dan mana yang 2000-an mungkin ini terlalu panjang ya kalau yang diiris-iris kita tuangkan saja tambahkan mese seres lagi kalau tempatnya tadi gelasnya tinggi bisa satu kali aja nah kita singkat saja sudah jadi semua dan ini sisanya mantap sekali dan cantik sekali bikin menarik pembeli ini mah bisa dijual 2000-an atau 1500-an yang sudah dipotong-potong yang satuan bisa 2000-an tergantung besar dan kecilnya dan coba saya cicipi dulu Bismillahirrahmanirrahim manis sekali wuhh coklatnya manis dan pisangnya pisangnya juga manis ini pisang ketan ya manis banget apalagi kalau sudah matang ya terima kasih tttt dan sahabat semua inilah cara membuat es kulukul gampang sekali dan mudah sekali dibuat terima kasih yang sudah menonton sampai akhir semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih